Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu hubis, salam jedor Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, berjumpa lagi kita ya teman-teman dengan keadaan sehat walafiat Semoga rezeki kalian lancar terus panjang umur sehat selalu Yang belum bisa kebeli senapan Semoga rezekinya dilancarkan Bulan depan bisa beli unitnya Seperti itu ya teman-teman Nah ini saatnya kita akan rekomendasi Buat teman-teman semuanya yang pengen unit predator yang paling oke disini Paling laris dan juga akurasinya Juga paling jitu juga Nah ini ada 2 unit senapan angin Full CNC teman-teman Rekomendasi buat kalian yang udah punya uang yang lebih dari 5 juta Ya teman-teman bingung mau cari unit predator Nah ini 2 rekomendasi Unit senapan angin bocah predator dari CVA Sodor yang akurasinya bisa jarak ideal 70-80 meter Nah ini ada 2 unit senapan angin bocah predator Sultan Sama unit senapan angin bocah predator ekstrim Ya teman-teman ini ekstrim yang terbaru ekstrim V4 Ya mantep banget ini harganya kalau full set 5 jutaan Kalau unit aja masih 4 jutaan ya teman-teman Kalau Sultan full set unit aja masih 5 jutaan Jadi rekomendasi buat kalian semuanya Buat cinta unit senapan angin terutamanya bocah predator yang pengen full CNC Ya teman-teman dan juga akurasinya bisa 50 meter ke atas Nah ini 2 unit rekomendasi sekali buat kalian semuanya Jadi ini nanti kita bahas tentang sedikit cepek dan juga harga dari kedua unit ini nanti Jadi disimak baik-baik teman-teman di video kali ini Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Seperti itu terima kasih Langsung saja kita simak videonya berikut ini Oke yang pertama ini adalah unit senapan angin bocah predator ekstrim Popornya udah lipat seperti ini ya teman-teman Ya ini teman-teman semuanya yang bingung cara balikin lipatannya ya teman-teman Nah ini akan diangkat sedikit ke atas Nah baru bisa dikembalikan Soalnya disini ada yang ngunci ya teman-teman Jadi harus diangkat sedikit baru bisa dikembalikan Seperti itu ya teman-teman Biasanya saya kirim video tutorialnya Di Youtube pun juga udah ada video tutorialnya Dari dulu ya teman-teman Soalnya pada mengeluh cara balikin lipatannya itu gimana mas Nah padahal disini ada yang nyantol Ada yang ngunci Nah itu perlu diangkat sedikit Baru bisa dikembalikan lurus Seperti ini ya teman-teman Nah ini dia penampakan terbaru Dari unit senapan angin bocah predator ekstrim V4 ya teman-teman Fiturnya menambah Untuk ekstrim ini ya teman-teman Nah untuk harganya Kita jelaskan terlebih dahulu Untuk harganya ya teman-teman untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Harganya cukup Rp 4.900.000 saja Harga Rp 4.900.000 kalian udah dapat bonus tas Tali sadang, gantuan peluru-peluru tes, bagajin, perdam, sama aistek ais Dan tentunya udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku Ya teman-teman itu harga Rp 4.900.000 Kalau beli paket full set Harganya cukup menjadi Rp 5.600.000 saja Harga Rp 5.600.000 kalian dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI, Teleskop Pesnel ukuran 39x40 Free pompa dan juga free peluru satu kaleng Maksudnya ya teman-teman Free ongkir juga Kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku Ya teman-teman mantap sekali Nah ini harganya full set Rp 5.600.000 saja Kenapa kok? Rekomendasi bisa 70-80 meter Nah soalnya larasnya ini udah menggunakan laras polimek Panjang laras kurang lebih ini 60 cm Jarak idealnya ya teman-teman 70-80 meter tergantung skill anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi buat big game ini sangat cocok sekali Buat small game juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman Untuk larasnya dia menggunakan alur 12, OD13 Dan juga kalibernya 4,5 mm Pokoknya kaliber disini gak ada yang lebih dari 4,5 ya teman-teman Semuanya kaliber 4,5 mm yang kita jual disini ya teman-teman Untuk larasnya ini banyak dari baja Untuk perawatannya seperti biasa Kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus Jangan digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman Nanti kalau kalian ganti akurasinya jadi jelek Alur kalian juga bisa rusak Kalau cocok gak apa-apa Kalau gak cocok jangan dipaksakan Nanti bisa membuat alur kalian rusak dan juga Tidak baik untuk akurasinya ya teman-teman seperti itu Itu untuk perawatan larasnya Yang kedua kalian bisa isi minyak goreng atau holly Dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan Biar daleman larasnya kalau ada kotoran Itu biar bisa keluar dan juga bisa membersihkan alurnya Bisa membaik lagi untuk akurasinya ya teman-teman Kalau luar larasnya ini udah dilindungi dengan serobong Ini serobongnya gak salah ya UD20 atau UD22 ya teman-teman Nah ini udah dilindungi dengan serobong Jadi kalau terkena air hujan dia aman Untuk serobongnya ini banyak kayak dari dural ya teman-teman Ya memang sedenis dural seperti itu ya teman-teman Mantep banget ini larasnya udah dilindungi dengan serobong Di depan sini pun juga udah ada dread buat pemasangan perdam Nanti kalau kalian dapat bonus perdam Juga kita setelkan juga dari sini ya teman-teman Jadi ini ada dreadnya Buat pemasangan perdam nanti kita setel Udah dikasih tanda biasanya di sini dan juga di sini Seperti itu ya teman-teman Mantep sekali itu dari segi larasnya Ternah saja meskipun pakai kaliber 4,5 Kalian kalau ada buruan besar Nah jangan ragu ya teman-teman Tinggal tambahin powernya Kenakan area fatal pasti akan tumbang juga Seperti itu ya teman-teman Mantep sekali Nah untuk tabungnya Dia ini udah menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas saman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman mantep sekali ini Tabungnya Baginya dari dural Pakai OD60 Dan juga dia pakai tabung 500 cc Sebutannya ya teman-teman Baginya dari dural Untuk aman angin 2700-2800 PSI Setelan paling irit ya teman-teman Bisa juga 100 kali Setelan paling irit ya Buat jarak 10 meteran saja Kalau pengen jarak jauh ya memang Powernya agak boros Seperti itu ya teman-teman Ini ada manometernya Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Kalian bisa lihat Ngisinya juga di aman-nya saja Biar sil yang ada di dalam tabung sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Ngisinya di aman saja 2700-2800 PSI Seperti itu ya teman-teman Nah untuk Habis menembak Jangan juga Sampai dihabiskan sampai 0 Aman Diamankan ya teman-teman Diamankan lebih Aman-nya ya Habis menembak itu Di 1500 PSI Biar kalian ngisinya juga Tidak terlalu lama Kalau sampai 0 Kalian harus ngisi Dengan menggunakan Kompresor PCP ya teman-teman Atau pakai tabung sekubah Seperti itu Nah ini Untuk mini couplernya Alias pengisian anginnya Dia sudah menggunakan mini coupler Tinggal colokkan saja Ke selang pompanya Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah kalau di tengah sini Ada kayak putih-putih Seperti ini Nah ini rumah valep Alias extension valep Kalau ada kebocoran dari sini Ini dibuka saja Biasanya valepnya Kemasukan kotoran Atau juga ada seal yang robek Dari segi valepnya Seperti itu ya teman-teman Nah ini ada extension valepnya Di tengah sini Oke Nah untuk chambernya Teman-teman Nah ini Chambernya Dia menggunakan chamber monolight Bayang dari Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya sudah stainless Nah ini Predator extreme V4 Ya teman-teman Nah chambernya Agak lebih tinggi Tampilannya sekarang Ya teman-teman Kalau yang V3 Dia agak Gimana ya Pendek ya teman-teman Kayak tabung Kayak chamber tumpuk ya Kalau yang ini Sudah dibuat tinggi Dan juga ada fitur tambahannya Ada setelan triggernya ini Ya teman-teman Di sini Dan juga Untuk triggernya ini Bisa juga Dimaju-munturkan Nah namanya V4 Ya teman-teman Dia chambernya akan lebih tinggi Dan juga setelan Alias safety trigger Udah ada di chamber Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Cancel kokang Juga udah ada Ini bisa diletakkan di kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Untuk Pairnya Nah ini Pairnya Udah pakai Pair Mizumi juga Warna biru langit Jadi cocok sekali Buat big game Ya teman-teman Nah ini udah pakai Pair Pairnya pakai Pair Mizumi Untuk tarikannya Dia udah menggunakan Tarikan seat lever Ya teman-teman Nah ini agak keras Nah ini pakai Tarikan seat lever Bisa pakai Magazine Dan juga bisa pakai Single shoot Mantap sekali Untuk triggernya Udah pakai Trigger match juga Nah untuk popernya Ini udah pakai Popernya Lipat Nah setelan power Ada di dalam Popernya sini ya Teman-teman Muternya pakai Obeng Atau Drey yang Plus minus itu Ya teman-teman Mantap sekali Untuk popernya Ini pakai popernya Segitiga Popernya GTR Bisa maju Dan mundur juga Mantap sekali Itu dia ya teman-teman Nah untuk ekstrim Memang tampilannya Seperti ini Tidak ada tambahan Rail di atasnya Ya teman-teman Memang tampilannya Seperti ini Tidak ada Rail di atasnya Ya teman-teman Jadi tidak bisa Dipasang rail Di atasnya Nah ini pakai Rail Pikatini Rail OD22 Jadi nanti Kalau kalian beli teleskop Dapat rail Buat Pikatininya Ya teman-teman Mantap sekali Jadi lebih kencang Kuat Dan juga Untuk tahan getar Ini cocok sekali Pakai Pikatini Seperti itu Oke Ya teman-teman Di sini Juga Untuk segitiga Di belakang sini Di bawah Maksudnya ya teman-teman Nah ini Kalau mau pasang bipod Ini dicopot Ya teman-teman Bipodnya Jadi dipasang Di bawah sini Oke Seperti itu Mantap sekali Penjelasannya Udah jelas Dan juga Tentunya harganya Pun juga Udah jelas Ini sangat rekomendasi Buat kalian Soalnya memang Tempernya Ini agak ramping Jadi untuk Entengnya Ini sangat enteng Di kelas full CNC Predator extreme Ini yang paling enteng Seperti itu Mantap sekali Seperti itu Terima kasih Kita lanjut ke unit Yang satunya lagi Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini adalah Unit Senapan angin Boca Predator Sultan Nah ini paling sultan Di kelas full CNC Ya teman-teman Paling bagus Paling oke Ya saingannya Satu Mahameru Cuma dia Belum ready Jadi ya ready Ini Predator Sultan Ya mantap sekali Nah untuk Predator Sultan Ini teman-teman Kalau pengen beli unitnya Aja Harganya cukup 5.100.000 Rupiah saja Kalian udah dapet Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam sama STKS belum sama Ongkirnya aja Kok belum ongkir Free ongkir Ya teman-teman Mohon maaf 5.100.000 Udah free ongkir Kalau beli paket full set Harganya cukup 5.800.000 Rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop basenel Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng yang cocok Dan tentunya Udah free ongkir juga Mantap sekali Ya teman-teman Nah ini Predator Sultan Dia juga udah Menggunakan Laras Polimek Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jari ideal Bisa 70-80 meter Lebih Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Nah ini Serobongnya Memang tulisannya Uki Ultimate Tapi dalemannya Dia menggunakan Laras Polimek Mantap sekali Ya teman-teman Nah laras Polimeknya Juga Pelurunya yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang brandnya 13,6 Print juga Jadi Cocok sekali Buat Big Game Dia udah double ring Jadi daya robekannya Besar sekali Ya teman-teman Mantap banget Udah Oke Powernya juga Sangat-sangat Oke sekali Buat long ring Ini juga Sangat-sangat Cocok sekali Ya teman-teman Mantap sekali Ini Larasnya juga Menggunakan Laras OD13 Alur 12 Dan juga Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 Millimeter Juga Serobongnya Ini juga Serobong Pakai OD20 Bahannya juga Sama Dari Dural Mantap Sekali Ya teman-teman Di depan sini Juga udah ada Derat Buat pemasangan Perdam Nanti kalian Dapat bonus Perdam Kita setelkan Juga Dari sini Seperti itu Oke Mantap Sekali Nah untuk Tabungnya Ini dia Udah menggunakan Tabung Tabung 500 CC Kapasitas Saman Anginnya Ini ada D2700 2800 PSI Untuk kapasitas Tersebut Kalau setelan Paling irit Juga bisa Menghasilkan 100 kali Untuk jumlah Tembakannya Itu setelan Paling irit Ya buat jarak 10 meteran Saja Ya teman-teman Untuk bahan Dari tabungnya Ini sama Menggunakan Bahan Dural Pake OD60 Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini Tulisannya Agak ribet Ini namanya Sultan Ya teman-teman Predator Sultan Hanya ada Di CV A Sodor Mantap sekali Untuk pengisian Anginnya Dia udah menggunakan Mini kumpler Jadi tinggal colokkan Untuk manometer Ya teman-teman Manometer ada di chamber Di sebelah kanan Mantap sekali Kalian bisa lihat Tekanan angin Masih berapa Dia juga Ngisinya Sampai berapa Extension valve Juga udah ada Di tengah sini Ini rumah valve-nya Tutupnya ini Pake bahan stainless Jadi kalau terkena air hujan Dia aman Tidak berkarat Ya Mantap sekali Teman-teman Nah Untuk chambernya Nah bedanya Dengan extreme tadi Chambernya lebih tebal Sultan Dari extreme Makanya Sultan agak berat Kalau extreme Memang enteng Sekali ya teman-teman Untuk Ketebalan chamber Mempengaruhi Biasanya dari Segi power Atau gak dari Segi keawetan Si jarang Biasanya dari Segi power Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Untuk chambernya Dia pake chamber Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamnya udah stainless Pairnya pun Juga udah sama Pake pair Mizumi Pair warna biru Ya teman-teman Mantap sekali Tarikannya Dia udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake Magajin Dan juga bisa Pake single shoot Untuk triggernya Udah pake trigger match Udah ada safety triggernya Juga Letaknya di Triggernya Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantap sekali ya teman-teman Untuk popornya Ini popornya Bentuknya Cangkul semuanya Ya teman-teman Tidak ada yang popor segitiga Ini juga bisa maju mundur Bisa dilipat juga Setelan powernya Juga ada di dalam sini Oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Untuk pemasangan bipod Ini juga bisa Di belakang sini Bisa juga Ini dicopot Dipasang di depan sini Oke Mantap sekali Untuk rail teleskopnya Yang atas Ini pake rail 11 Yang bawah Ini pake rail teleskop Yang pikat ini Ya teman-teman Jadi kalau mau Pengen yang bawah Menggunakan rail O-D22 Kalau yang atas Ini menggunakan rail 11 Semuanya bisa masuk Kecuali yang pikat ini Kalau yang atas Kalau mau yang pikat ini Pake yang bawah Oke Seperti itu ya teman-teman Itu dia Sedikit cepek Dan juga harga Dari Unisona Panengin Boca bretor spesialis long range Dan juga pembuatan Dan juga pembuatan udah full CNC Dua rekomendasi Buat kalian semuanya Pengen sultan Atau pengen yang ekstrim Buat pemula Ya rekomendasi Kalau mau yang agak enteng Pakainya ekstrim Kalau yang mau yang agak berat ya teman-teman Biar tidak goyang-goyang terus Pakainya sultan Akurasi sama-sama oke Powernya juga sama-sama oke sekali Oke Terima kasih Seperti itu Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga tampilkan komen terbaikmu Terima kasih Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara Salam satubis Salam judul Dari CVS Odor Tokoh Senapanangin terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapanangin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax